Hai Assalamualaikum Nah sekarang saya akan review singkat ini ini adalah mixer yang paling kecil yang pernah kita bikin ukurannya segini segini seapa namanya skillan ya kalau bahasa Jawa skillan nah ini sama laptop laptop saya lebih besar laptop saya untuk untuk lebarnya untuk panjangnya belakangnya tetap panjang ini tetap besar laptop ini nah yang diperlukan kalau teman-teman punya mixer kayak gini yang perlu diperlukan adalah laptop aja untuk Vmic inputnya kita sudah sediakan dari sini sudah kita sediakan eh ini asasis ya USB HDMI to USB USB to HDMI HDMI to USB sorry ini lalu ada kabelnya ini kita akan tancap di belakang ini nah sekaligus kita review belakangnya ini belakangnya sangat simpel sekali teman-teman karena memang tidak pakai HDMI HDMI itu sering bermasalah menurut saya gambarnya ngadat gitu ya ngelak lalu mudah kabelnya mudah rusak gitu kaku juga dan mahal SD adalah pilihan tepat menurut saya ini ada beberapa tombol ini kamera 1 2 3 4 ada 4 input kamera lalu ada input audionya kita sudah pakai jack Canon jadi aman ditarik-tarik gitu ini outnya HDMI nah HDMI ini kita akan pakai kita sambungkan menuju ke laptop ya untuk streamingnya untuk streamingnya kita pakai USB ini dan antenna ini adalah antenna tele-like tele-like nya kita pakai wireless semuanya sudah digital ini mikrofon eh mikrofon ponus ya untuk kita mendengarkan ponusnya audionya ini hasilnya kita buka dalamnya kita buka ya coba dipegang kita buka seperti ini dalamnya sangat simpel kita tarik ini aja udah gini aja ini recording nya teman-teman ini recording disini jadi nanti kita tinggal record sini kamera 1 2 3 4 sedangkan 5 6 ini HDMI saya nggak mungkin pakai sambungan karena nanti biasanya kalau dengan sambungan itu sering jadi masalah ya jadi untuk HDMI input saya nggak pakai tapi kalau teman-teman misalkan pakai karena kebutuhan menisak atau kebutuhan khusus bisa langsung dari sini kapalnya disini ya dari luar sini dan ini ada rongganya untuk tampilkan HDMI itu sih simpelnya kayak gitu lalu kita akan praktekkan kita akan hidupkan si mixer device wheel yang kita rakit semini kayak gini dengan input satu kamera dulu aja nanti kita langsung ke Vemic untuk kasih title logo dan lain-lain ya ikuti video ini sampai selanjutnya nah ini sudah kita punya kamera MCC500 yang sudah kita berubah jadi SD out gitu lalu mixernya ini dan laptopnya ini mixer ini 10 in setengah teman-teman eh bukan 10 in setengah 10,1 in ya kecil sekali lalu di bawahnya ada recording ini recording nya bisa support 1080p 60p jadi tinggal recordnya kayak gini tekan aja merah itu berarti record jadi aktivitas pgm nya ini kerekod semuanya eh ini ada 1,2,3,4 dan sudah kita siapkan untuk tele-like nya ini kecil loh kadang orang lihatnya besar ini kecil sekali satu buku lah kayak gini ya dan coba kita akan setting ini ya apa namanya si Vemic nya ya kita langsung tancapkan disini langsung kita pilih add input teman-teman add input dari Vemic kita pakai Vemic 220066 pilih kamera lalu pilih USB video USB video kita bikin resolusinya itu 1080p 70p 720 ya palnya 50 mjpg kita pilih audio nya kita bikin built-in ya digital audio interface USB digital 2 jadi sekalian audio masuk disini kita pilih ok nah ini sudah tampil dari tampilan yang ada disini kita juga kita akan play ini ya gambarnya kayak gini teman-teman lancar sekali nggak ada masalah kita kasih logo misalkan kita pilih add kita pilih title ya misalkan kita pelanin dulu nah title nya bisa pilih misalkan kita pakai ini aja okay Ini sudah ada overlay title-nya, kita kasih crawling tag misalkan. Ini kalau kurang ke atas, misalkan yang ini kita bisa tarik atas dengan cara klik di setting. Lalu position-nya kita atur, kita kecilin sedikit. Kayak gini ya, ini sudah nyala, sudah bisa. Kayak gini, jadi lebih praktis kita kebawa kemana-mana karena memang ini sangat kecil, ini kecil. Laptop ini sama ini dengan satu tas, ini sama ini satu tas saja sudah cukup. Nah ini kabelnya yang kurang bagus. Nah kabelnya ini, kabelnya ini, kabelnya kurang oke jadi sering kadang mati kadang tidak. Nanti kita akan perbaiki di kabelnya, kabel HDMI kita harus ganti supaya hasilnya bagus. Gitu aja ini review singkatnya, nanti kapan-kapan kita akan lebih detail perjelas lagi tutorialnya dan reviewnya. Silahkan kalau mau komentar, di kolom komentar nanti kita akan lengkapi semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum.